Terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah kesempatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program fiskal yang terpilih hasil bebas 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Maka RAPDN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil bebas karena menjalankan APDN, karena yang menjalankan APDN 2025 adalah kesian terpilih. Yang keempat, terkait terangka ekonomi makro tahun 2025, kita harus betul-betul memahami, mengikuti situasi dan tersiko ketidakpastian ekonomi global. Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara sudah masuk ke ekonominya, sudah masuk ke resesi, seperti Jepang, Inggris yang baru saja masuk ke proses resesi itu. Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehatian-hatian, tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontingensi plan jika terjadi gejolat dan krisis. Kemudian yang terakhir, untuk postur makrofiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, transformasi ekonomi harus, yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir, harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantaran.